Aktor Fast and Furious janji Fast X bakal kembali ke genre awalnya. Bagai-bagi bareng gue Nenika and welcome to Watch on Films. Fast and Furious merupakan salah satu warna laba film terbesar yang masih tetap eksis hingga saat ini dengan menghasilkan 9 film utama dan 1 film spin-off. Film kesembilannya yaitu F9 tahun 2021 meraih kesuksesan di tengah pandemi walaupun pendapatannya di bawah The Fate of the Furious tahun 2017. Gak heran nih Universal Pictures gak ragu untuk menggarap film kesepuluhnya. Walau F9 sukses, film tersebut cukup banyak mendapat kritikan pedas karena menampilkan jaran cerita yang semakin gak masuk akal. Bayangin aja nih guys, F9 menampilkan adegan perjalanan luar angkasa dengan menggunakan mobil. Wah, absurd tuh. Setelah F9 dirilis, Fast and Furious sempat menjadi meme populer karena ceritanya yang sangat tidak masuk akal. Pemeran utama Fast and Furious yaitu Vin Diesel baru aja membagikan video di akun Instagramnya. Pada video di atas, Diesel sedang bersama rekanektingnya yaitu Tyrese Gibson yang memerankan Roman Pearce di warna laba Fast and Furious. Walau video tersebut diunggah dan direkam oleh Vin Diesel, Tyrese Gibson malah lebih banyak berbicara dan menyampaikan satu pesan yang cukup penting. Katanya gini, Selama bertahun-tahun, para penggemar telah menginginkan kami untuk kembali ke akar dari apa yang kita ketahui dan sukai dari Fast and Furious. Kami telah mendengar kalian dan kami sedang melakukannya. Kata Tyrese Gibson gitu. Nah, apakah kembali ke akar yang dimaksud oleh Tyrese Gibson tadi adalah bahwa Fast X bakal benar-benar menceritakan kehidupan balapan seperti film-film Fast and Furious awal-awal. Jawabannya baru bisa kita temui pada tanggal 19 Mei 2023, tahun depan. Selain dibintangnya oleh para pemeran tetap, Fast X kehadiran berbagai aktor besar ternama lainnya yaitu Jason Momoa, Daniela Markior, dan Brie Larson. Masih antusias nggak lu sama Fast X ini? Tulis di kolom komentar. Sekian was on film. Sekian bersama gue Nandika. See you and have a nice day.